Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan saya Oke mas dulu kali ini lagi-lagi saya akan berbagi resep gitu lagi kali ini saya akan membagikan cara membuat resep untuk pancing ikan tawes dan resep ini saya tahu dari gondrong labanan ya mas dulu pastinya kalian sudah pada tahun di gondrong labanan juga kalian suka mempunyai kemancing Oke mas bro untuk Oh iya untuk mas gondrong labanan saya izin share mempunyai supaya teman-teman pada tahun 11 dan supaya teman-teman tidak boncos lagi ya untuk mengganti ikan tawesnya sekali lagi mas gondrong labanan saya juga banyak nah di video masih di lapanan eh dia memakai bahan utama yaitu ini instan goreng biasa pasti kalian sudah pada tahu apa semua ya teman-teman Nah apa saja campurannya maka dari itu ikuti terus videonya jangan sampai di sekitar belum dan yang belum subscribe silahkan subscribe ini supaya kalian gak ketinggalan video video terbaru dari saya Oke enggak selama-lama lanjut ke videonya let's go Oke teman-teman yang pertama kita siapkan tepat dulu ya untuk mencampur umpanya yang tadi nah ini bahan utama tadi mie goreng mie instan goreng ya lalu ada roiko roiko terserah rasa sapi rasa ayam bisa mas bro lalu tempe lalu dua siung bawang putih dan kunyit mas bro kunyit ini gunanya untuk pewarna nanti mas bro Nah itulah bahan-bahannya bagaimana prosesnya kita langsung ya untuk mencampurnya mas bro Oke yang pertama kita hancurkan dulu mie instan nya nah nanti bumbunya ini kita campurkan mas bro tapi belakangan mas bro kita haluskan dulu mie instan nya nah nanti bumbunya ini kita teruskan coba kita laluan luar tempat kita mulai makan kita mulai kita mulai kita mulai nah kalau sudah halus seperti ini kita masukkan tempenya Mas Bro biar gak sulit kita suwir-suwir terlebih dahulu kita kecil-kecilkan ya Mas Ruh push Oke kita haluskan kembali nah ini tempenya sudah sudah hancur lalu kita masukkan bawang putihnya lalu kunyitnya Mas Bro gunanya kunit kunyit ini supaya warnanya terlihat kuning Mas Bro kita hancurkan Mas Bro sampai benar-benar halus sampai tercapur rata Mas Bro nah kalau sudah tercampur rata seperti ini dan warnanya sudah berubah menjadi kuning lalu kita masukkan roikonya Mas Bro dan bumbu dari mie instanya tapi cukup bumbu yang ini aja Mas Bro yang utama bawang gorengnya nggak usah nah lalu yang ini saus kecapnya kita nggak usah pasang kita ambil minyak gorengnya saja nah gunanya minyak goreng ini supaya adonan ini tidak mudah lepas Mas Bro saat kita pasang di kail dan kita lempar ke airnya Mas Bro oke kita aduk rata lalu kita tambahkan air secukupnya Mas Bro kalian kira-kira sendiri jangan sampai kebanyakan air Mas Bro supaya adonannya tidak lembek Mas Bro kita aduk kembali Mas Bro nah Mas Bro ini sudah jadi adonannya ya dan ini sudah punel jadi nggak akan mudah lepas mas saat kita pasang di kain nah ini penel nah jadi seperti ini Mas Bro hasilnya ini tidak akan mudah lepas ya Mas Bro di air saya jamin kok kalian jangan sampai kebanyakan airnya Mas Bro lihat mantap nih Mas Bro oke 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 seperti ini hasilnya oke Mas Bro itulah itulah resepnya Mas Bro resep empan kalau kalian mau mancing ikan tawes ini resep saya dapatkan di channel Mas Gondrong Labanan dan nanti yang mau lihat di channel Mas Gondrong Labanan saya sertakan di link deskripsi ya di bawah saya taruh disitu nanti linknya coba kalian cek videonya dari Mas Gondrong Labanan dia mancing ikan tawes pakai empan ini dapatnya sangat memuaskan Mas Bro dapat babon-babon Mas Bro oke oh iya Mas Bro yang belum subscribe channel saya silahkan subscribe ya like share dan komen sekalian yang belum subscribe channelnya Mas Gondrong Labanan kalian juga silahkan subscribe channelnya dia Mas Bro nanti saya sertakan link di bawah di deskripsi saya kalian cek videonya oke semoga resep ini bermanfaat untuk kalian supaya kalian mancing tidak boncos lagi Mas Bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap salam strike